Hingga saat ini berbagai bentuk keanekaragaman hayati itu terus diselidiki Di daerah hutan hujan tropis seperti sebagian besar hutan di Indonesia Diperkirakan terdapat jutaan spesies yang belum teridentifikasi Orang semakin menyadari bahwa manfaat keanekaragaman hayati Bagi peningkatan kesejahteraan manusia itu sangat besar Ada beberapa manfaat keanekaragaman hayati bagi manusia Di antaranya adalah pada bidang pangan, sandang, papan, obat-obatan, kosmetik, dan budaya Yang pertama kita akan mempelajari mengenai keanekaragaman hayati sebagai sumber pangan Adanya keanekaragaman hayati begitu berperan terhadap ketersediaan sumber pangan Manusia begitu memerlukan sumber pangan untuk menjamin kehidupannya Makanan yang dihasilkan berasal dari tumbuhan maupun hewan Nah ini berikut adalah beberapa contoh keanekaragaman hayati untuk sumber pangan Di antaranya bahan makanan yang kaya karbohibrat seperti Sagu, gandum, kemudian ada nasi beras dari beras Kemudian ada singkong, jagung, dan berbagai umbi-umbian lainnya Kemudian ada bahan makanan yang kaya protein Seperti daging ayam, daging sapi, kambing Pokoknya aneka daging ini menjadi bahan makanan yang kaya akan protein Kemudian ada bahan makanan yang kaya akan vitamin dan mineral Bisa kita temui pada beraneka macam buah-buahan dan juga sayur mayu Kemudian ada keanekaragaman hayati sebagai sumber obat-obatan Nah contohnya ada lidah buaya Ini dimanfaatkan untuk kesehatan seperti merawat kulit dan rambut Sebagai obat luka bakar alami hingga sebagai pelancar pencernaan Kemudian ada jahe Manfaatnya itu dapat memperlancar peredaran darah Menurunkan kolesterol, meredakan sakit mah, mencegah serangan jantung Dan juga menurunkan tekanan darah Kemudian ada kunyit Jadi kunyit ini memiliki beberapa manfaat ya Antara lain dipercaya untuk mengurangi nyeri Meningkatkan fungsi hati, mengurangi risiko kanker Menjaga kesehatan saluran cerna Juga untuk mengurangi berbagai kejala peradangan Kemudian ada temulawak Yang dimanfaatkan untuk mengobati berbagai masalah kesehatan Mulai dari kurang nafsu makan Gangguan lambung, sembelit diare, demam, redang sendi Hingga gangguan fungsi hati Nah tanaman ini masih berkerabat dengan kunyit Kemudian contoh berikutnya adalah daun sirih Manfaat daun sirih itu juga untuk menyehatkan saluran pencernaan dalam tubuh Nah kandungannya ini dapat meningkatkan metabolisme Sehingga merancang kerja usus Untuk menyerap nutrisi dan vitamin penting bagi tubuh Nah selain itu ya daun sirih juga dimanfaatkan Sebagai obat herbal untuk mengatasi sembelit Kemudian ada jeruk nipis Sebagai herbal alami jeruk nipis itu berkasiat untuk menghilangkan sumbatan vital energi Sebagai obat batuk juga Kemudian juga dia dimanfaatkan sebagai peluruh dahak Kemudian untuk peluruh kencing juga diuretik dan keringat Serta nanti membantu proses pencernaan juga Kemudian contoh berikutnya lagi ada kapulaga Dia memiliki manfaat untuk meningkatkan sirkulasi darah dan mengurangi tekanan darah rendah Kemudian yang terakhir ada gingko biluba Ini adalah obat herbal yang dipercaya untuk dapat menguatkan memori dan mempertajam kemampuan berpikir Jadi kandungan utamanya itu adalah antioksidan berupa flavonoid Yang mampu memberikan beragam manfaat kesehatan khususnya kesehatan otak Jadi banyak ya berada di pasaran obat-obatan dengan bahan dasar gingko biluba Khususnya untuk dikonsumsi oleh anak-anak pelajar juga Manfaat keanekaragaman hayati berikutnya adalah keanekaragaman hayati sebagai sumber kosmetik Jadi ada yang dimanfaatkan sebagai wawangian Contohnya ada mawar, kenanga, dan malati Kemudian ada yang dimanfaatkan sebagai lulur Contohnya ada pengkuang, alpukat, dan juga beras Dan juga ada yang dimanfaatkan sebagai penghitam rambut Contohnya ada urang aring, minyak kelapa, dan pandan Kemudian peran berikutnya yaitu keanekaragaman hayati sebagai sumber sandang Contohnya ada ulat sutra yang digunakan sebagai bahan atau sarana untuk membuat kain sutra Kemudian ada rami yang digunakan untuk membuat kain dengan mengambil syaratnya Kemudian ada timun air yang digunakan sebagai bahan dasar pembuatan koteka Ini adalah pakaian adat dari Papua Kemudian ada topi bulu burung ruai Ini pakaian khas dari adat dayat Kemudian untuk peran yang berikutnya ada keanekaragaman hayati sebagai sumber papan Atau tempat tinggal Jadi tempat tinggal manusia juga memanfaatkan keanekaragaman hayati berupa kayu Misalnya jati, bambu, meranti, keruing, dan juga ulin Yang terakhir ada peran keanekaragaman hayati sebagai sumber aspek budaya Jadi contohnya ada umat islam yang menggunakan hewan ternak, kambing, sapi, dan kerpo pada saat hari raya kurban Kemudian ada upacara ngaben di Bali yang menggunakan 39 jenis tanaman Yang diantaranya ada kenanga, malati, jemaka, pandan, dan masih banyak lagi Dan ada umat nasrani yang menggunakan pohon cemara pada saat perayaan natal Terima kasih telah menonton